Yo bro, halo semuanya dan selamat datang di channelku Alvan Dengan aku disini Alvan Dan kali ini aku bakal mencoba untuk membuat server duniaku sendiri Karena banyak banget yang minta dan Dan buat kalian yang gak tau apa itu server dunia Jadi server dunia itu intinya adalah Minecraft Yang dimana mapnya itu menggunakan map dunia Mapnya itu hampir sama dengan map dunia Aku bakal coba bikin punya aku sendiri Jadi gimana langsung saja kita mulai Let's go Oke sebelum kita dimulai di videonya Ada beberapa hal yang harus kita perlukan untuk video kali ini Pertama itu adalah mapnya Oke tentu saja mapnya Ntar aku bakal jelasin gimana cara download mapnya Dan kedua adalah server Dan ketiga adalah Ya Ya itu saja Oke disini aku udah di webnya Jadi pertama tuh yang kita perlukan adalah mapnya Oke jadi kita bakal coba cari map dunia Ini sangat mudah untuk dicari ya Kalau misalnya kalian ini cari aja Minecraft Art Map Nah kalian bisa cek aja disini Nah ini dia nih udah ada bro Kita coba ya Kita bakal coba ke bagian ini Bagian map Terus bagian java download Untuk java Dan juga ada bedrock cuy Terus disini kalian tinggal cek aja nih Disini ada yang namanya Scale nya Scale nya itu kayak ukurannya gitu loh Jadi aku bakal coba yang 1 banding 1000 ini oke 1 banding 1000 ini yang lumayan lah ya Kalau misalnya kalian mau ini juga boleh Atau mau yang ini Juga boleh Terserah aja cuy Kalau aku misalnya aku pake yang ini oke Jadi karena ini filenya gede-gede Jadi aku bakal coba di RDP oke Oke ini aku udah di RDP ku Kalian bisa liat Ini aku udah sempet download ya Tapi aku bakal peragikan gimana cara downloadnya Aku mau yang ini nih Yang 1 banding 1000 ini kan Terus aku pilih yang ini Ini ada 4 link Ini ada 4 part berarti Ini dia ya Kalian bisa liat Ini dia Terus kalian tinggal tunggu aja Di pojok kalian ini udah ada Tinggal tungguin aja bro Dan skip aja Nah jadi disini bakal ada 4 part tadi Sesuai yang ada disana Jadi kalian tinggal download aja oke Oke sebelum itu ya Sebelum itu Ada hal yang harus kita download dulu Ini udah dikestawaman dari webnya sih Kalau misalnya tuh kita pake ini Untuk nge-extractnya Kalau misalnya pake winner itu Dia gak bisa oke Jadi kalian tinggal downloadin aja 7zip ini oke Kita lanjut Gimana cara untuk extractnya Itu kalian tinggal pilihin aja Misalnya 4 part tadi itu Kalian pilihin semuanya Kayak gini Terus bentar kalian tinggal Pilih 7zip Terus kalian extract oke Kalian bisa liat Ini file-nya nih ya Ini dia Kalian mau liat berapa 21GB Anjir Oke ini aku Udah sekitar Satu harian lebih ya Ngenunggu buat Untuk nge-upload mapnya Doang nih Ser ya Jadi yaudah Aku bakal coba Untuk ngerename dulu ini Menjadi nama yang lebih mudah Misalnya dunia Biar ini aja Biar ntar kalo misalnya diimpor tuh Namanya mudah gitu loh Multiverse core plugin oke Jadi ini Biar mudah aja Kita nge-import map Map oke Tadi aku pake multiverse Core Oke Oke ini aku udah masuk di minecraft ya Kalian bisa liat Aku udah di minecraft Jadi Gimana caranya kita nge-import mapnya ya Oke Caranya cukup mudah Kalian tinggal MV import Terus namanya Dunia Tadi aku bikin dunia Terus Normal Tinggal ditunggu Dan Ya Anjir Oke 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 Kita Aku rasa kita Berhasil Mungkin Kalian bisa liat ini Aku gak tau nih Aku kayaknya ada di Anta berantah Dan ya Kalo misalnya kalian tau Di server dunia Yang kebanyakan orang main Ya Dan juga beberapa youtuber minecraft Juga main Itu ada yang namanya dunianya Jadi kalian bisa ngeliat Mapnya itu Dari web oke Dan kita bakal coba bikin Kayak gitu juga Biar kita bisa melihat Apakah benar Apakah iya Seluas itu sir Oke Let's go Oke ini aku udah di Ini di Alstore Beli server di alstore Oke Aku udah di alstore Jadi Hal yang harus kalian akuin Adalah kalian tuh download Yang namanya Dynemap Terus kalian tinggal Masukin aja ke Server kalian Udah gitu doang kan Nah terus ada satu hal lagi nih Kalian tuh perlu Port tambahan Satu port tambahan Jadi ini kita perluin oke Oke kita langsung aja Ke dynemapnya Terus ke configuration Terus kalian tinggal scroll Aja scroll Nah Kalian scroll Sampai ketemu yang namanya DTCP port Di server Semana Baiknya saya Nah ini kalian tinggal Ganti aja dengan sesuai Yang kalian buat tadi Aku tadi buat Berapa ya Berarti DTCP port Nih 25573 Oke tinggal di save aja Itu aja sih yang perlu kita ganti ya Oke Nah udah nih Kita bakal coba Webnya ya Kalian bikin IPnya tuh Pake IP server kalian Terus portnya sesuai Dengan yang kita Tambahin tadi oke Ya pokoknya Ini dia lagi ngerender Yang jelas Kalau misalnya kalian mau Bikin kayak yang Di sono-sono itu Kayak gini caranya Saya pake Dine Map Oke Kayaknya ini Beneran sih Kalian bisa lihat nih Ini aja udah Segini Belum lagi Ini bakal sebesar apa sih Kita gak tau ya Dan Kalau misalnya Kita tunggu nih sih Lebih dari satu harian juga sih Oke Kita nih udah di Ininya Udah di Web Untuk Kita ngelihat map dunianya Kalian bisa lihat nih Aku sedang berada Di Sumatera Oke Gila ini kita Di Indonesia Anjir Lihat nih Besar banget Kita bisa lihat ya Ini Wah gila Dan nih Kalau misalnya kalian tau Ini aku lagi di Daerah Ya Sumatera Buat kalian tau Ini aku dimana Coba tebak ya Kalian tebak Ini aku dimana nih Tepatnya di provinsi Apa Oke Wait Wait a minute Ini siapa co Ini siapa anjir Bukannya kita Semen sendirian Aja ya disini ya Mari kita coba Cek ini Ini siapa ya Oke Kita coba Cek kesana ya 5 minutes later Oke Ini aku udah Di Ini gak tau Aku nih aku udah berjalan Berapa lama Dari sono Kesini Jalan kaki Anjir Gila sini hampir Hampir mirip gak ya Gatau lah ya Aku sih Udah gak tau lagi Tapi Bentar Bentar What off Kita coba Cek ya Ini apa nih Halo Halo Apakah ada orang disini Halo Apakah ini dia rumah orang tersebut Halo Halo bang Eh bukan Santai Santai bang Santai Ini apaan Anjir Buset Ini rumah lo bang Kayak gini bang Oke Oke Anjir Ini orang nih Saking kayaknya Dindingnya terbuat dari koal Buset Jadi bang Perkenalkan bang Saya Iya Ya ngerti gak Ngerti Ngerti aja lagi Ini apa bang Ini apa Ini tempat apa Disco ini Disco Buset Ini what off Boleh lah Ya boleh lah Ya boleh lah Ya boleh 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 Masuk Masuk Oke Mari kita lihat Ini bang Dimas mempunyai Disco Kok ada suara Ship Wah Wah Bisa dijelaskan Bang Dimas Ini apaan Bang Dimas Ngeri Amo bang Dimas Anjir Kita lari aja Aku punya ide Bagus nih Mending kita kasih Bang Dimas Suatu Hadiah Biar Ini Biar Kita tuh Makin Makin gitu Oke Jadi Ini kita sudah siap Membuat hadiah Untuk Bang Dimas Ganjai Gimana nih Keren gak sih Eh Jangan 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 No Anjir Ntar ke Ija Amas Ini pula Oke Mari kita kasih tau Bang Dimas Oke Let's go Halo Bak ada orang Mari kita coba cek kamarnya Kita coba cek kamarnya Mungkin ada lagi Eh gak tau Mungkin di kamar Halo Halo Bang Dimas Apakah dia ada di chest Oh gak ada Halo Bang Dimas Kira-kira dimana ya Disini kali Oke Halo Bang Dimas Halo 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 Wah Bener-bener nih orangnya Astaga Aku bakal mengajak Bang Dimas Untuk ber Ber ini Melihat dunia luar tuh gimana nih Bang Dimas Lu kayaknya nih terlalu noleb Ampe Iya pokoknya Jadi ini Aku bakal nunjukin Gimana sih dunia luar gitu Oke oke Nih Lihat Bang Dimas Ada bekas Bekas nuklir Nah Bang Dimas mungkin Jadi kayak gini Efek kena nuklir kali ya Oh iya Pantesan Oke Oh iya ini juga nih Ini satu hal yang sangat keren nih Bang Dimas Ini adalah Tempat dimana Bang Dimas bisa mengabulkan permintaan Iya bener Jangan bersabar-sabar dulu Santai-santai Jadi Kalau misalnya Bang Dimas Pencet itu Ntar semua permintanya akan terkabulkan Oke Jadi Gimana-gimana Apakah sangat-sangat penasaran Jadi Dalam hitungan ketiga Bang Dimas langsung pencet ya Oke Udah dong Udah jangan loncat-loncat mulu Tiga Dua Satu Let's go Nah Ini dia Nah Udah-udah ini belum Udah terkabulkan belum permintaannya Aku bakal ngajak lo ke Tempat yang bernama Indonesia Lo udah tau belum Tempat yang nama Indonesia Belum tau Ya Nolep banget sih Aku bakal ajak lo ke tempat gue Oke Let's go Nah Ini dia Bang Dimas Sudah sampai kita coy Gila capek kita nih Kita nih Jalan kaki dari tempat Bang Dimas Ke Indonesia coy Bayangin ini Udah dua kali berotot nih kakekku nih Ampe besar banget Liat Buset Wah Udah Wah gila Udah naik aja lo Anjir Bang Dimas Mari kita ke Ini gak sih Kita ke gunung itu gak sih Let's go lah ya Penasaran juga nih aku sama gunung apa itu Napa ya Ya itu namanya ini Itu namanya air Ya itu bisa buat berenang Bang Dimas Ya kan Iya udah Iya Mau ke sana kah Nah iya coba coba Cicip 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 dulu Wah Wailah Oke Ya kayaknya videonya sampai segini dulu Ya jadi buat kalian ini Semoga kalian bisa mengerti sama Tutorial kali ini Dan ya Kalau misalnya Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Atau di discord Dan ya sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Jangan lupa like, komen, subscribe Dan Ciao Bye bye Jangan lupa like, komen, subscribe